Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ini di dalam biro di halaman ya, taman. Di sana ada rusa. Rusa air mancurnya nggak aktif ya. Ya, ya. Berarti sudah mulai bekerja lagi ya setelah kemarin sempat WFH katanya? Ya, kemarin kita banyak ya yang WFH. Dan memang kami di sini ada peraturan bagi yang usia 45 ke atas itu memang diharuskan WFH. Dan yang usia 45 ke bawah itu WFH-nya secara pergantian. Oke. Nah, sekarang kan sudah SPMB, SPMPTN ya sekarang di USU. Di PBK, SPMPTN. Nah, bagaimana sejauh ini pelaksanaannya khusus buat USU? Ya, jadi USU untuk Sumatera Utara, mungkin di Pulau Sumatera itu terbanyak untuk peserta DBK tahun ini ya. Jadi kita punya peserta 35 ribu lebih peserta yang ikut di lokasi ujian DBK tahun ini. Jadi kita punya dua tahap. Tahap pertama sudah selesai pada tanggal 14 Juli yang lalu. Jadi ini tahap kedua, dimulai dari 20 dan 21 hari ini. Jadi tidak semua universitas yang menjadi lokasi UTBK juga mengadakan ujian pada tahap kedua ini. Jadi tidak semua universitasnya. Hanya beberapa yang banyak saja yang mendapatkan ujian tahap ketua ini. Nah, nanti kan setelah SPMPTN ini, bagi peserta yang tidak lolos, kan masih ada satu lagi kesempatan ya untuk bisa berkuliah di USU? Ya, jadi kita di USU ini punya tiga jalur penerimaan mahasiswa. Yang pertama itu senam PTN, jalur undangan melalui rapor yang kami peroleh dari sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua ini ujian sekarang ini DBK SBMPTN, di mana ujiannya itu berbasis komputer online ya. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri. Jadi kalau senam PTN atau SNMPTN dan SBMPTN itu adalah oleh LPMPT pusat atau lembaga mahasiswa tes perguan tinggi. Jadi khusus mandiri, kita juga bisa mengadakan ujian secara mandiri juga. Jadi nanti yang mengelola adalah USU sendiri. Sama dengan kampus lain mengadakan ujian mandiri atau seleksi mandiri. Apa sekarang kah kelebihan USU ini sehingga membuat orang itu harus berkuliah di USU? Jadi saya rasa yang pertama sejarah ya bahwa kota Medan, orang melihat mungkin kota Medan ini adalah kota yang besar, yang sangat strategis gitu ya, yang sangat heterogen, yang sangat unik gitu. Saya rasa itu yang pertama. Yang kedua, USU-nya sendiri banyak prestasi ya. Selain sebagai universitas paling besar di Sumatera dan paling tua di Sumatera, juga USU mempunyai banyak prestasi baik prestasi akademik, dosen maupun mahasiswanya. Jadi beberapa mahasiswa kita sudah sering ya mengadakan atau diundang, diundang ke luar negeri ya. Apalagi dalam negeri ya, tapi yang paling sering ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang diadakan di luar. Dan itu tidak hanya ikut serta, tapi juga punya prestasi yaitu memenangkan misalnya meraih gold dan silver untuk sertifikat. Kak, kemarin kan sudah ada wisuda online untuk pertama kalinya dalam sejarah USU. Nah, gimana kemarin ini jalannya? Oh ya, jadi begini ya, di tahun ini memang kita sudah dua kali mengadakan wisuda. Februari masih kita adakan melalui tatap muka, namun untuk bulan Juli ya, ini yang kedua tahun ini atau periode ketiga untuk tahun ajaran ya, tahun periode ketiga, tapi untuk tahun ini kita, ini yang kedua. Dan ini adalah sejarah ya, artinya selama ini pelaksanaan wisuda itu dilaksanakan secara tatap muka, keluarga datang, bersuka cita, khusus mungkin dari kampung, dari jauh, datang ke Medan, datang ke Usu gitu ya, yang tidak pernah orang tuanya datang. Jadi, untuk yang bulan Juli ini, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalankan pelaksanaan wisuda secara online, secara daring ya. Jadi, semalam atau kemarin sudah kita saksikan live termayarnya di Youtube, itu ya. Jadi, bagi mahasiswa yang sudah lulus ya, atau alumni, baik S1, S2, S3, kemarin mungkin senang, bercampur haru, bercampur sedih ya, saya rasa seperti itu. Tapi, tapi mereka lah nih ya, orang-orang yang wisuda kemarin itu mereka lah sejarah gitu ya. Kalau kita sudah mainstream ya, kalau kita sudah mainstream, kalau mereka mungkin tidak semuanya disaksikan melalui layar. Saya rasa itu sejarah ya. Kalau update terakhir, Pak Rektor gimana? Alhamdulillah, sampai sekarang Pak Rektor dan pimpinan yang lain itu masih sehat, tidak kurang satu apapun ya. Artinya, mereka kan kemarin seperti dikatakan bahwa kenanya itu adalah OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, jadi beliau-beliau tersebut ingin melihat apakah kondisinya sehat atau tidak, maka direpit dan disuai. Tapi ternyata positif ya, jadi harus isolasi mandiri. Jadi, pelaksanaan isolasi sendiri sudah hampir berakhir ya. Saya rasa nanti minggu ini sudah selesai, mudah-mudahan di minggu depan kita melihat Pak Rektor beraktivitas kembali di kantor seperti biasa gitu ya. Baik, mudah-mudahan Pak Rektor cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas kembali di USU, apalagi ini menjelang penerimaan masuk baru. Bisa disuk nggak ke, kan Biro Rektor? Nah, pernah tanya, ah itu dia, Biro Rektor USU. Oke, mantap. Ya, hari ini cerah ini. Kota Medan biasanya pagi panas, sore hujan, tapi hari ini mendung, tapi mendungnya mendung panas. Ya, cerah lah lumayan, tidak terlalu panas. Terus juga di hujan, juga mungkin di daunan gitu. Mungkin ini, kepada yang ingin, yang ingin Anda bisa kuliah di USU, ya. Kami menghimbang supaya, kalau ini mandiri, tapi tidaklah mudah. Jadi, coba tetap belajar dengan baik di rumah. Dan, apalagi sekarang semua aktivitas kan berada di rumah, jadi orang bisa menghimbangkan aktivitas anaknya terutama untuk belajar. Jadi, ketika ujian mandiri di bulan Agustus, kemudahan dapat menjawab semua soal-soal yang kita berikan. Dan, khususnya ujian secara berbasis komputer ya, tetap berbasis komputer. Dan, pelaksanaan mandiri ini hanya dilaksanakan di kampus USU. Ada pelaksanaannya di tempat lain. Jadi, jika ada orang tua yang kepingin anaknya masuk kemari, mohon dilihat jadwal, jadi bisa ke ujian tidak terlambat gitu ya, tidak salah. Karena kan sekarang agak repot dengan transport ya, artinya misalnya naik pesawat, dia harus mempunyai berkas-berkas. Ujian mandirnya bukan online ya, berarti datang ya, datang ke USU ya? Ya, datang ke USU, kemudian kita berikan tempat komputer ya, seperti UTBK sekarang. Jadi, semua aktivitas ujiannya itu berada di depan komputer. Jadi, diulis berbasis komputer namanya. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga semakin banyak calon-calon mahasiswa yang tertarik untuk kuliah di USU. Semoga sehat. Dan semoga sukses selalu. Baik, kita tutup perbincangan kita ini. Kepada Anda yang menonton, silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Apakah ada pertanyaan seputar USU dan sebagainya, nanti bisa saya sampaikan langsung. Ke Kepala Humas USU. Dan akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.